Pemirsa, kami sampaikan kembali pendapat para anggota MKD dalam sidang sebelumnya. Dari 15 anggota yang sudah menyampaikan pendapat, 6 menyatakan pelanggaran berat dan 9 menyatakan pelanggaran sedang. Kita akan lihat datanya. Yang menyatakan pelanggaran berat adalah Dimyatinata Kusuma dari fraksi P3, kemudian M. Prakosa dari PDI Perjuangan, Sufmi Dasko dari Gerindra, Supratman dari Gerindra, Adis Kadir, dan juga Ritwan Bai dari Partai Gokar. Sementara yang memberikan sanksi sedang, artinya dipecat dari posisi ketua DPR, ada 9 anggota. Yang pertama adalah dari Zalbasir dari Demokrat, Guntur Sasongko juga dari Partai Demokrat, Risa Mariska dari PDI Perjuangan, kemudian Maman Imanulhak dari PKB, Victor Laiskodat dari Nasdem, Sukiman dari PAN, Ahmad Bakri dari PAN, dan kemudian Syarifudin Suding dari Hanura, Junimard Girsang dari PDI Perjuangan. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan sambil menunggu pukul 19.30 di mana sidang akan kembali dilanjutkan. Masih ada dua orang anggota MKD yang akan menyatakan pendapat etiknya untuk memberikan sanksi kepada Ketua DPR Setia Novanto. Saya kembali lagi ke Pak Iqrar. Pak Iqrar, apa implikasi dari sanksi yang diberikan masing-masing anggota MKD mewakili partai politik mereka terhadap kemudian pandangan masyarakat atau pandangan publik terhadap posisi partai masing-masing? Ya, untuk sampai detik ini ya, pasti pandangan masyarakat itu positif. Ya, bahwa tadi saya katakan bahwa mereka mendengar suara rakyat, bahwa mereka melihat secara jernih dan sebagainya, tapi begitu kelihatannya bahwa kenapa kok yang tadinya menggebu-gebu membela tiba-tiba memberikan hukuman yang sangat berat, itu yang kemudian orang jadi bertanya, eh, senario apa politik apa lagi ya, itu bisa jadi bumerang kembali buat partai-partai politik itu. Jadi saya melihatnya seperti itu. Dan tadi saya lihat nama-nama itu ya, ada satu kemajuan juga ya, itu Kang Maman atau Kei Maman itu kan baru di PKB. Tadinya kan PKB-nya kan bukan dia. Dan saya lihat juga PKB-nya tadinya sangat ini Setia Novanto banget. Jadi iya, karena kebetulan saya kenal beliau ya, dan kita di dalam satu WhatsApp grup ya, jadi saya tahu pandangan-pandangan dia mengenai MKD itu ya, makanya begitu saya lihat namanya, oh, pantas aja PKB berubah. Oke, saya ke Mas Dwi. Mas Dwi, kalau kita kemudian mempersepsikan atau memaknai sanksi berat dan sanksi ringan hari ini, perlukah kemudian kita berpikir harus ada revisi terhadap peraturan DPR, di mana sanksi berat ini kemudian bisa dijadikan celah untuk memperpanjang satu kasus dan tidak menjatuhkan sanksi yang sebenarnya kepada terlapor? Kalau saya sih masih cara pandangnya begini, saya masih melihat bahwa ada yang pertama, kalau misalnya tadi lang ini jadi loophole, bahwa kasus seperti ini ya, yang tadi saya sampaikan juga bahwa cara pandangnya mengapa mereka buat harus ada panel dan harus sampai 90 hari, ya 100 hari lah ya, dengan 10 hari pembentukan tim panel itu. Permasalahannya harinya ini kita nggak tahu, hari kerja, atau hari kalender, ataukah bahkan... Apalagi ini akhir tahun ya? Ini reses, masalah hitungannya reses, jadi baru masuk nanti Januari, apakah dihitung cuma masa kerjanya doang, jadi kan cukup panjang, tapi saya melihatnya begini, ini kan awalnya niatnya cukup baik begitu ya, jangan mudah, namanya politik, bisa dibuat dengan gampang, suatu anggota DPR itu dipersepsikan bahwa dia itu bersalah secara etika, tetapi tidak memakai dengan filter-filter yang baik begitu, sehingga ya bagi saya tetap, ini tetap harus ada, yang namanya sanksi berat ketika dia berimplikasi bahwa dia harus diberhentikan sebagai anggota DPR, dia harus memakai panel begitu, cuman yang saya lihat nanti masalah komposisi panelnya, di situ yang mungkin kita harus bisa infuse lebih ini ya, tetap harus ada panel seperti, mirip-mirip begini, kayak misalnya kita fit and proper test yang kemarin kami asosiasi pengajar HTN itu, kita mengadakan yang namanya seleksi pejabat publik, itu FPT, yang namanya fit and proper test itu, yang jadi food and property test itu, seharusnya harus melibatkan juga panel, jadi kalau kita lihat dibandingkan dengan di Amerika, itu kan hari keduanya atau beberapa hari ininya gitu ya, sesi selanjutnya, dia menghadirkan panel-panel, bahkan ada jurnalis yang selama ini mengikuti jejaknya si tokoh ini gitu ya, terus profesor, dan semuanya diajak apakah benar ini layak atau tidak begitu, nah jadi memang harus melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat, dan hal ini cukup baik sebenarnya, kita akuin cukup baik, tetapi permasalahannya kenapa cuma 4-3, sedangkan ya kita... Seharusnya komposisinya lebih besar lagi? Iya, harus lebih besar, dan mestinya ini, kalau misalnya memang mengatakan bahwa MKD sudah selesai, dan dilemparkan kepada panel, ya sudah cukup, sebenarnya tidak usah ikut campur lagi sebenarnya MKD-nya begitu, karena ujungnya nanti, istilah kasarnya ini kayak begini, ini secara hukumnya, tanda kutip ya, nanti kan dilemparkan juga ke paripurna, sama seperti kalau saya lihat impeachment-nya presiden, itu juga mekanismenya kan DPR, barik lagi ke MK dulu, baru ke MPR, jadi ada semacam kayak tingkatan begitu ya, nah itu, dan saya komentarnya tadi mengasalah tentang hukum dengan etik, ini banyak yang mengatakan relasi antara norma etika, dengan relasi dengan norma hukum, itu kan agak sekarang makin bias gitu, kalau dulu cara pandangnya orang yang sudah melanggar hukum, itu pasti melanggar etik, yang melanggar etik belum tentu melanggar hukum sebenarnya, tapi kalau sekarang bilang, apakah benar sebuah hukum yang legal itu bermoral, kok semakin kesini semakin rasanya enggak gitu, kita bisa menemukan bahwa ada satu aturan-aturan yang legal, tapi sebenarnya imoral juga, contoh seperti kasusnya mungkin kalau kita lihat di Amerika, pernikahan gitu ya, sesama jenis itu kan, bagi kita pandangan kita itu tidak beretika, tidak bermoral, tetapi bagi mereka itu legal, nah jadi sekali lagi, yang kita harus lihat, ini sesuatu yang berbeda sebenarnya, format di mana ada peradilan etika ini kan, baru sekali sebenarnya, kalau dulu kan bilang BK, BK DPR, ini kan MK DPR, kalau kita lihat yang cukup mirip, itu kan di DKPP, punya apa, Jim Lee itu kan ada peradilan etiknya, tetapi kalau kita bilang, yang tadi juga di Kompas hari ini, ketua pidana di MA, itu mempermasalahkan panggilan yang mulia, mempermasalahkan juga toga yang dipakai, dan sekarang mereka tidak diucapkan sebagai yang mulia ya, nah ketika membaca putusan, sudah dipakai toga sekarang hari ini, ya kan, dan saya lihat beberapa kali, tapi yang mulianya masih hari ini, ya yang mulia, tapi ada beberapa anggota yang meralat gitu, jadi panggilan Bapak saja gitu ya, jadi ya saya lihat, sudah melihat ada, janganlah terlalu mengadopsi begitu ya, hukum dengan ini, karena sesuatu yang berbeda sebenarnya, oke, baik, Pak Ikrar, ini kita sudah menghabiskan waktu, dan energi yang cukup panjang, untuk membahas kasus ini, untuk memutuskan seorang Setia Novanto itu, bersalah atau tidak, kalau menurut Anda ini memang karena Setia Novanto-nya, atau kalau ini terjadi pada anggota dari fraksi Golkar lainnya, mungkin tidak akan sebesar ini? Kalau buat saya, karena memang orang itu bernama Setia Novanto, orang itu bernama Setia Novanto, jadi kemudian ini menjadi besar, dan memang perdebatannya, pergolakannya menjadi sangat-sangat, kenapa saya katakan bahwa kebetulan orang itu bernama Setia Novanto, karena memang orang ini kan dianggap, sebagai belut ya, yang masuk ke oli atau masuk ke minyak kan, begitu licinnya, banyak kasus ya, kalau Anda perhatikan ya, dari sesi, sesi apa, sesi Bang Bali, kemudian impor beras, Vietnam, kemudian, Pondrio, kemudian KTP Elektronik, kemudian permintaan pembayaran Pertamina kepada tangkinya, punyanya si Muhammad Reza Halid, banyak sekali yang dia benar-benar bisa bebas ya, dan ini juga Anda lihat, sampai detik-detik terakhir pun ya, sebelum injury time, ini kan sekarang ini diciptakan injury time ini kan, tapi kalau Anda lihat, sampai detik-detik terakhir, stasiun televisi dan lembaga pemberitaan Metro TV dan metronews.com itu, masih dikriminalisasi sama dia kan, jadi disitu menunjukkan betapa, dia masih mengundangkan cara apapun, untuk bisa lolos dari kasus ini, dan Anda lihat, itu yang namanya pembela dia, lawyer dia, itu bukan satu ya, firman hanya untuk ngurusin DMKD, kemudian Hobi Burrahman, untuk ngurusin ke Komnas HAM sama ke Dewan PES kan, ada satu lagi, satu lagi, dan saya dengar bahwa, di antara tiga orang tim pembela ini, tidak ada komunikasi satu sama lain gitu kan, jadi disitu menunjukkan betapa, dia tuh ingin mempertahankan posisinya with whatever means, dengan cara-cara apapun, dan ekonomi yang begitu besar. Oke, itu memang kemudian banyak menjadi analisa, sebagian pihak bahwa, kelicinan seorang Setia Novanto, lolos dari berbagai kasus, padahal sudah menjadi saksi, dan beberapa kali dipanggil oleh KPK, tetapi ketika kasus yang akhirnya menjerat dia, dan kemudian kemungkinan akan menggeser dia, dari posisi ketua DPR, adalah sesuatu yang belum terjadi, atau masih berupa rencana potensi, atau baru membicarakan, baru berunding nih ceritanya, tetapi kalau menurut Anda, ini memang sesuatu yang tidak disengaja, kemudian terungkap, atau ada by design, untuk menggeser posisi dia sebagai ketua DPR? Tadi istri saya ngobrol sama saya, dia bilang itu berjanjian, gara-gara dia habis naik haji, dan kemudian diberikan jalan oleh Allah. Ini Tuhan berarti yang bergeraknya. Ada istri saya mengatakan demikian ya, tapi kalau kita menggunakan akal sehat saja ya, itu yang kemudian dalam peribahasa Indonesia kan, juga mengatakan bahwa, sepandai-pandai tupai melompat, itu suatu saat dia akan tersandung juga. Lucunya tersandungnya untuk hal yang sangat simple sekali sebenarnya? Sebenarnya bukan simple ya. Belum terjadi tapi Pak Iqrat. Belum terjadi, karena kenapa? Karena biar bagaimanapun, yang namanya Freeport Indonesia itu, tentunya ingin juga melakukan berbagai pendekatan, dekat channel-channel eksekutif, legislatif, atau apapun ya, bahkan orang-orang yang pernah menjadi penguasa di Republik ini, untuk kemudian bisa mengubah pandangan, ataupun posisinya Pak Jokowi kan gitu kan. Dan Anda tahu kan, persoalan Freeport ini kan, dobel-dobel makan buah si Malakama. Anda nasionalisasi, kita kena 200 miliar utang PT Freeport ya, nggak dinasionalisasi orang ribut, siapa yang lebih nasionalis, Setia Novanto atau Sudirman Said ya, ya seperti omongannya Riza Ramli kan gitu, wah ini kan pertarungan antara mafia dengan mafia kan, dia bilang begitu kan. Padahal buat saya sih, saya tetap mendukung Sudirman Said, apalagi dia punya track record, sebagai orang yang pernah mendirikan, masyarakat transparansi internasional Indonesia ya, dan boleh dikatakan, itu adalah cikabakal dari terjadinya, komisi pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi saya melihatnya seperti itu, dan kalaupun nanti suatu saat ternyata terbukti, Sudirman Said juga melakukan hal yang buruk, seperti yang dilakukan oleh Setia Novanto, ya kita juga gebukin juga. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Ikrar dan Mas Buy, untuk waktunya bersama kami, mengisi waktu sambil menunggu nanti, 19.30, nanti kita akan saksikan bagaimana kesaksian dua, anggota MKD lainnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, kami akan kembali usai jeda komersial berikut.